Pendekar Cengeng jilid 14. Mereka telah selesai makan dan Syolan merasa amat lelah dan mengantuk. Dua kali ia menguap, ditutupnya mulut dengan punggung tangan. Selain pendekar Cengeng dan Dewi Suling, siapa lagi di antara tokoh pejuang yang hadir di sana? Pertanyaan Pui Tiong ini mengandung desakan, seolah-olah pemuda ini tidak peduli bahwa Syolan sudah amat lelah dan mengantuk, akan tetapi Syolan tak meroperhatikan ini hanya menganggap bahwa ceritanya amat menarik hati dan orang muda yang baik hati-hati itu. Kakeku juga datang bersama Siobin Mo dan Totei E. Kong yang menjadi korban, Tian Tei Sin Kiam juga di sana. Ucapan ini terdengar dari luar pondok dan masuklah seorang Tosu yang tinggi kurus dan bermuka kuning. Syolan tidak mengenal Tosu itu dan memandang tak acuh mengira bahwa ini tentu seorang di antar teman seperjuangan yang berada di situ. Akan tetapi Pui Tiong dan Kan W. E. bangkit dan menjura sambil berkata hormat. Su Hu, Syolan terkejut dan memandang penuh perhatian. Dia sudah pernah bertemu dengan Tosu ini ketika Tosu ini berkunjung kepada kakaknya, akan tetapi hal itu sudah terjadi tujuh tahun yang lalu sehingga ia sudah hampir rupa. Kini barulah ia tahu bahwa Tosu ini adalah kuat kong Tosu dan ia mulai teringat. Sudah banyak ia mendengar perihal Tosu bekas murid Kunlun Pai yang pernah menyeleweng ini dari kakaknya D. N. Segera ia berbangkit untuk menjura dan berkata, harap Toti yang banyak baik, akan tetapi tiba-tiba Syolan mengeluh, tubuhnya menjadi lemas dan ia terhuyung. Kan W. E. cepat memeluknya dan Syolan sudah lemas dipelukan Kan W. E. setengah pingsan, kepalanya pening sekali dan segala apa tampak berputaran sehingga cepat-cepat ia meramkan mata. Tosu, biarpun dia sudah lemas, akan tetapi lapat-lapat pelinganya masih dapat menangkap percakapan mereka. Terdengar suara Tosu itu. Bagus, kalian sudah dapat merobohkannya masukan di dalam sumur kering, akan tetapi jaga jangan sampai mati kelaparan. Dengan dia sebagai umpan, kita akan dapat mengangkap Tiantesien Kiam dan terutama Sekai Pendekar Cengeng. Baik, suhu. Memang tujuan kita adalah menangkap Tiantesien Kiam dan terutama Pendekar Cengeng, terdengar Pui Tiong berkata. Kemudian Syolan yang menjadi terkejut mendengar ini berusaha merontah, akan tetapi tahu-tahu ia merasakan tubuhnya tak dapat bergerak karena ditotok oleh Kan W. E. Kini mengertilah ia bahwa di dalam makanan itu dicampuri obut bius, dalam keadaan tertotok dan setengah pingsan Syolan masih dapat mengetahui dia dibawa ke sebelah belakang pondok dan setelah dimasukkan sebuah karung, tubuhnya lalu dikerak masuk ke dalam sumur yang amat dalam. Akhirnya ia pingsan setelah tubuhnya menyentuh dasar sumur yang gelap sekali. Ketika Syolan siuman dari pingsan, ternyata malam telah berganti pagi. Ada sedikit sinar matahari pagi memasuki sumur itu sehingga ia dapat memperhatikan keadaan di mana ia berada. Tubuhnya sudah dapat digerakkan, kepalanya tidak pening lagi ini tandanya bahwa obat bius yang tercampur dalam makanannya malam tadi tidaklah berbahaya, dan bahwa totokan itu sudah buyar sendiri ketika ia tidur setengah pingsan. Di dekatnya tampak sebuah panci tertutup berisi makanan dan sebuah botol berisi air minum. Akan tetapi ia tidak perdulikan makanan dan minuman ini, lalu meloncat bangun. Pedangnya sudah tidak ada, tentu dirampas. Keparat Jahanam ia mengutuk, tahu sekarang bahwa Puli Tiong dan Kan Bwee adalah pengkhianat-pengkhianat yang berpura-pura menjadi pejuang. Juga guru mereka itu. Dan ia dapat menduga bahwa orang-orang muda yang mengaku pejuang itu tentulah anak murid Kim Hang Pai dan bahwa Kim Hang Pai tentu membantu pemerintah Mongol. Kiranya kehadiran Puli Tiong dan Kan Bwee sebagai anggauta pejuang yang baru itu hanyalah penyeludupan belaka. Dan ia kini ditawan sebagai umpan untuk menjebak kakeknya dan pendekar cengeng. Terkutuk tujuh turunan kembali ia memaki sambil memperhatikan dasar sumur. Ternyata biarpun diatasnya tidak begitu lebar hanya bergaris tengah 1,5 meter, namun dasar sumur ini amat lebar, bergaris tengah tidak kurang dari 4 meter. Mungkin sumur buatan yang sengaja dipergunakan untuk mengeram tawanan. Amat dalam sumur itu entah berapa meter sukar ditaksir, akan tetapi dari bawah tampak tinggi sekali mulut sumur itu sehingga keadaannya mengerikan. Hanya seekor burung saja yang agaknya akan dapat keluar dari dalam sumur. Pengkhianat terkutuk pengecut Jahanam Syoklan memaki-maki dengan suara keras sambil mendengak memandang ke mulut sumur di atas, kemudian menghela nafas panjang dan duduk bersilah di tengah dasar sumur untuk memulihkan tenaga dan menenteramkan hati. Ia perlu memulihkan tenaganya, perlu ia menenteramkan hatinya karena ia tahu bahwa ia menghadapi bahaya maut. Seluruh dinding sumur itu di bagian bawahnya, setinggi 4 meter lebih, terlapis besi sehingga tidak mungkinlah baginya untuk menggali, pendeknya tidak ada jalan keluar lagi baginya. Akan tetapi ia yakin bahwa ia tidak akan dibunuh, setidaknya dalam beberapa lama ini karena kalau mereka menghendaki nyawanya, tentu dengan mudah ia sudah dibunuh ketika pingsan. Pula, ia dilawan untuk memancing Tian Te Xin Kiam dan pendekar Chengeng, maka ia belum putus asa. Demikianlah dengan amat tekunnya Syoklan bersamadi dan perlahan nafasnya menjadi normal kembali dan tubuhnya terasa hangat dan segar, pikirannya tidak kacau balau lagi. Kini yang dipikir olehnya hanya mencegah agar kedua orang itu terutama sekali kakeknya tentu saja, tidak sampai terjebak. Ia harus dapat memperingatkan kedua orang itu apabila mereka muncul di mulut sumur. Setelah hatinya tenang ia membuka tutup panci dan mulailah ia mengisi parutnya dengan makanan dan minuman air. Ia perlu menjaga kesehatannya dan tidak perdulikan apakah makanan dan minuman itu diberi racun. Dan ternyata tidak, karena memang apa perlunya meracuni seorang tawanan yang sudah tak berdaya apa-apa lagi? Ia uli menggunakan kepandainya untuk berlari cepat. Hatinya terasa tidak enak karena ia belum dapat menyusul Syoklan. Kini ia tahu bahwa ia tidak akan dapat menyembunyikan rahasia dirinya lagi. Kinilah tiba saatnya harus berterus terang kepada gadis yang dicintainya itu. Dahulu pun ia sama sekali tidak bermaksud membohong dan mempermainkan Syoklan, hanya untuk mercegah agar gadis yang keras hati itu tidak memusuhinya, maka terpaksa ia terus menggunakan nama samaran di depan Syoklan. Semalam suntuk Ye Uli tak pernah berhenti mencari. Karena tidak ada tanda-tanda yang ditinggalkan sebagai jejak gadis itu, ia tersesat jauh, kembali lagi mencari di sekeliling tempat yang ia duga dapat dicapai oleh Syoklan pada malam itu, namun sia-sia belaka. Barulah pada pagi harinya, ketika macuh hari telah bersinar, ia melihat sesuatu yang amat menguncangkan hatinya. Pedang Syoklan menggeletak di atas tanah, di luar sebuah hutan. Lan Woi ia berbisik. Jantungnya berdebar sambil dipungutnya pedang itu diteliti. Tak salah lagi inilah pedang kekasihnya. Sudah lama ia berdekatan dengan gadis itu sehingga hafal olehnya semua benda milik nona itu dari pakaiannya sampai pita rambutnya, sepatu dan pedang perak serta jarum peraknya. Ia mengenal bahwa kalau nona itu sudah melepaskan pedang, berarti dia telah kalah dalam menghadapi lawan. Ia meloncak bangun, mencari-cari dengan pandang matanya. Akh ia melihat sebatang jarum, jarum perak berkilauan di atas tanah tertimpa sinar matahari pagi. Cepat ia meloncat dan dipungutnya jarum itu. Jarum milik Syoklan. Ternyata bukan hanya sebarang, di sebelah depan ada lagi dan terus ada lagi terpisah kira-kira 10 meter. Jarum itu seperti tercecer atau memang sengaja dilempar-lempar untuk meninggalkan jejak. Makin berdebar jantung Ye Uli. Ia tahu betapa cerdiknya kekasihnya itu. Mungkin Syoklan kalah oleh musuh, tertawan dan sengaja melempar-lemparkan jarumnya agar dia dapat mengikuti jejaknya. Jejak itu masuk ke dalam hutan yang besar. Akhirnya jarum itu habis dan sebagai gantinya tampaklah sehelai kain, robekan kain yang kecil sekali hanya setengah jari lebarnya. Ye Uli meneliti dan hatinya gelisah. Robekan kain dari baju Syoklan. Tidak salah lagi. Syoklan ditahan musuh dan meninggalkan jarum-jarumnya dan kemudian setelah jarum-jarumnya habis, gadis ini mulai merobek-robek bajunya dan meninggalkan robekan-robekan baju ini di sepanjang jalan. Lan Mui kembali ia mengeluh dan kini ia dapat maju dengan lebih cepat karena robekan-robekan kain itu lebih mudah ditemukan. Jejak itu membawa masuk sampai ke tengah hutan dan tiba-tiba tampaklah olehnya pondok di tengah hutan itu dan robekan kain pun habis sampai di depan pondok. Ye Uli menjadi marah dan juga timbul harapannya untuk menemukan Syoklan di dalam pondok. Ia mengerahkan sinkangnya kemudian telah meloncat. Ia telah meluncur ke depan, ditendangnya pintu pondok dan ia melompat masuk. Pondok itu kosong, dan di sekitar pondok pun kosong, tidak ada bayangan seorang pun manusia. Ia menjadi kecewa dan penasaran. Ditelitinya tanah di sebelah belakang dan tampak olehnya jejak-jejak kaki manusia. Jejak sepatu dan kaki itu besar tanda bahwa itu adalah jejak kaki seorang pria. Jelas jejak itu yang terus ia ikuti. Jejak itu berhenti sampai di dekat sebuah sumur dan di tempat sunyi itu di dekat sumur, terdapat sepulung tali. Ye Uli cepat menghampiri mulut sumur dan menjenguk ke bawah. Ia merasa ngeri. Alangkah dalamnya sumur ini pikirnya, tidak seperti sumur biasa sempit dan amat dalam 5-6 kali sedalam sumur biasa. Akan tetapi mengapa tidak ada airnya? Tiba-tiba ia bergidik. Tentu tempat tahanan. Sioklan ia berteriak memanggil ke dalam sumur, dan alangkah girangnya ketika ia melihat bayangan manusia di bawah, di tengah dasar sumur kemudian dari dalam sumur itu terdengar suara sioklan nyaring sekali akan tetapi terbungkus gemas suara yang membuat suara itu tidak dapat terdengar jelas oleh Ye Uli dari atas sumur. Dari atas, Ye Uli hanya melihat bayangan manusia di bawah itu, tidak begitu jelas hanya tampak warna hijau pupus dan hal ini saja sudah meyakinkan hatinya ia tahu warna itu adalah warna kesayangan sualan sehingga boleh dibilang semua pakaian gadis itu berwarna hijau pupus. Juga robekan-robekan kain yang menuntunnya ke tempat itu juga berwarna hijau pupus. Tunggulah dan tenangkan hatimu, moi-moi. Aku akau menolongmu Ye Uli meneliti keadaan desa keliling tempat itu. Ia harus berhati-hati dan menghindarkan jebakan musuh ia meloncat ke atas pohon yang tertinggi di situ dan dari atas puncak ia melakukan pemeriksaan. Sunyi sekitar tempat itu tidak tampak bayangan manusia, hanya berkelebatnya binatang-binatang hutan yang mencari makan dan burung-burung berterbangan di antata pohon pobon. Ia merasa lega lalu meloncat turun kembali, kemudian tanpa ragu-ragu sedikit pun, ia mengambil gulungan tali dan mengikatkan ujungnya ke batang pohon yang tumbuh dekat sumur. Di lepasnya gulungan tali memasuki sumur dan ternyata bahwa tali itu panjang sekali, namun tidak cukup panjang untuk mencapai dasar sumur. Lan moi, dipatkah kau mencapai ujung tali Ye Uli berseru keras dan nyaring, akan tetapi ia sendiri tidak dapat mendengar suaranya karena segera tersusul suara gemayah riu rendah. Dilihatnya bayangan kecil di bawah itu bergerak-gerak dan meloncat-loncat akan tetapi tetap saja tidak dapat mencapai ujung tali yang tergantung itu, Ye Uli kembali mencari-cari dengan peandang matanya tidak ada benda untuk menyambung tali itu, dan kalau ia harus mencari lebih dulu, akan terlalu lama Soeklan harus cepat-cepat ditolong, dikeluarkan dari dalam sumur. Ia harus memasuki sumur itu. Melihat inding sumur ia percaya bahwa dengan ilmu Sin Kong Chiang ia dapat merayap ke atas kembali sampai dapat mencapai tali, atau kalau perlu, sampai ke mulut sumur. Siapa tahu di bawah sana Soeklan terancam bahaya maut. Tanpa ragu-ragu Ye Uli lalu menyambar tali yang tergantung ke dalam sumur itu dan cepat merayap turun melalui tali itu. Terdengar olehnya betapa suara-suara dari bawah makin nyaring, seolah-olah gadis di bawah itu berkata-kata dalam keadaan tegang. Akan tetapi pelingannya yang penuh dengan gemas suara yang tidak karuan itu membuat ia tidak dapat menangkap kata-kata Soeklan dan mengira bahwa gadis itu menyuruh ia cepat-cepat menolongnya. Karena berpikir demikian, Ye Uli mempercepat gerakannya meluncur turun sehingga ia tiba di ujung tali. Kiranya ujung tali itu masih agak jauh dari dasar sumur. Pantas saja Soeklan tidak dapat mencapainya. Kini mulailah ia mendengar ucapan gadis itu. Ah, kiranya engkau. Kukira kongkong. Kau pergilah. Cepat kau kembali ke atas, kau sedang terjebak Ye Uli terkejut. Selagi ia tidak tahu harus kembali ke atas atau terus ke bawah, tiba-tiba terdengar suara ketawa terbahak dari atas. Sesosok bayangan kelihatan di mulut sumur dan sekali bayangan itu menggerakkan tangan, tali itu putus dan tuhuh Ye Uli melayang ke bawah. Ye Uli cepat mengerahkan ginkangnya dan ia berhasil menusukan jari-jari tangannya ke dinding sumur. Kemudian ia merayap turun sambil menyelidiki keadaan dinding yang ternyata di bagian bawah kurang lebih 4 meter tingginya dilapisi baja. Ia meloncat dan berada di dasar sumur, berhadapan dengan Soeklan. Mereka saling pandang, kini sinar matahari sudah cukup banyak memasuki sumur sehingga mereka dapat saileng pandang dengan jelas. Sejenak mereka lupa bahwa mereka berada di dasar sumur, lupa bahwa mereka berada dalam ancaman bencana dan maut, yang teringat dan tampak hanya orang yang berdiri di depannya. Akhirnya, Soeklan terisak dan membanting-bantingkan kakinya, mulutnya berkata gemetar. Kau-kau, ah, betapa benciku padamu yali menundukkan mukanya. Adik Soeklan kau maafkanlah aku, hanya bila terpaksa aku telah, telah membodohimu seolah-olah mempermainkanmu, makin marah tampaknya gadis itu. Kini dua titik air matahari meloncat ke atas pipinya yang kemarahan. Ia mengertak gigi dengan gemas lalu melangkah maju, tangan kanannya menyambar, plak-plak-plak tiga kali pipi ye uli ditamparnya dengan keras sehingga ada bekas tapak tangan merah membayang di pipi pamuda itu. Kau, kau, tidak hanya memandang rendah keluargaku, mengingkari janji orang tua, acuh-ta'acuh karena merasa sebagai seorang berderajat tinggi dan berkepandaian tinggi. Semua itu masih ditambah dengan mempermainkan aku, diam-diam menertawakanku, membuat aku seperti seorang badut menggelikan. Kau, maka Soeklan lalu menutupi muknya dengan kedua tangan dan menangis. Sejenak ye uli memandang bengong. Pipinya yang kini masih terasa panas akan tamparan keras tadi, akan tetapi hatinya mencair melihat Soeklan menangis seperti itu. Gadis yang keras hati ini, yang seperti api, kiranya dapat menangis seperti seorang wanita yang cengeng. Hatinya mencair dan terharus sehingga tak dapat tahan lagi air matanya pun berhamburan turun. Lan Moi, engkau tidak tahu, engkau telah keliru menduga. Aku sama sekail tidak pernah memandang rendah keluargamu, apalagi mengingkari janji. Aku bersumpah, sebelum bertemu dengan engkau sebelum engkau menceritakan tentang hubungan keluargamu dengan keluargaku aku tidak tahu. Agaknya keluargaku tidak sempat menceritakan hal itu kepadaku. Keburu Ta'ar Basmi habis ye uli berhenti dan menyusut air matanya. Kini Soelan sudah melepaskan tangannya dan dengan muka basah memandang kepadanya. Setelah mendengar dari penuturanmu, aku mencari keluargamu, aku menghadap payah dan kongkongmu kuceriterakan semua, dan aku minta maaf, kongkongmu tahu akan semua hal. Lan Moi, sungguh aku ye uli biarlah dikutuk Tian kalau tadinya mengetahui akan ikatan jodoh itu dan mengabaikanmu. Ada pun tentang ngaliok, tadinya aku tidak sengaja memparmainkanmu, kita bertemu di kuburan keluargaku, terhadap para musuh aku mengaku pelayan, kau datang membantuku, kemudian kau menyatakan bencimu terhadap ye uli, tentu saja aku terus menyamar sebagai aliyok, karena aku, karena aku mencintaimu Moi Moi, berubah pandangan Soelan matanya redup setengah terpejam. Pipinya masih basah dan seperti tadi ketka ia menampar, kini ia pun melangkah maju dan merangkul leher ye uli diusapnya pipi yang masih merah bekas tamparan tadi, kemudian ia menarik leher yang diraihnya itu mencium pipi yang tadi ditamparnya. Aliyok, kau maafkan aku. Aku pun mencintaimu, aliyok. Ye uli mengeluarkan suara setengah menangis setengah tertawa. Ia memeluk dan mendekap kepala gadis iu, diangkatnya muka itu dan diciumnya mati yang terpejam, mulur yang masih menahan isat. Sioklan, jangan kau menggodaku terus. Aku sudah minta ampun, kau adalah Lim Sioklan dan aku adalah ye uli. Engkau tunanganku calon setriku, bagaimana mungkin kau tergila-gila kepada aliyok Sioklan membuka matanya dan ia bersandar kepada dada yang bidang itu lalu katanya manja, Biar aku tunangan ye uli sejak kecil, aku tidak mencinta ye uli. Buat apa pemuda yang cengeng itu? Biar pendekar besar, akan tetapi pendekar cengeng. Aku mencintai aliyok, lanmoy hentikan itu. Aku bisa cemburu kepada aliyok Sipelelayan tolol. Biarpun tolol ia setia dan mencintaiku sudah, sudah, biar sekarang ku oper kesetiaan dan kecintaan aliyok. Kalau tidak aku akan datangi aliyok dan akanku bunuh dia karena cemburu soalan tersenyum manja dan mereka saling rangkul penuh kemesraan, lupa bahwa mereka masih berada di dasar sumur. Sampai lama mereka terbuai cinta kasih yang menggelora yang mereka terima seperti bunga di musim kering menerima turunnya hujan pertama. Ketika mendengar bergemanya suara ketawa dari atas sumur barulah mereka terkejut, sadar akan keadaan mereka dan otomatis mereka saling melepaskan pelukan. Lanmoy, kita harus keluar dari sini bagaimana, Koko? Bagaimana mungkin, jangan khawatir. Aku akan menggunakan sin kongci yang sehingga dapat merayap melalui dinding sumur. Kau ikatkan ujung tali ini pada pinggangmu dan kau pun merayap naikku bantu dengan tali ini. Ye Uli memungut tali yang tadi dipotong dari atas dan jatuh ke dasar sumur. Sioklan cepat mengikatkan ujung tali pada pinggangnya ia mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada Ye Uli. Bukankah pemuda ini Aliok, pemuda yang amat mencintainya dan amat setia kepadanya dan yang rela membelanya dengan seluruh jiwa raganya? Bukankah pemuda ini juga Ye Uli si pendekar cengeng yang memiliki kesaktian hebat? Ye Uli lalu menggunakan kedua tangannya yang diisi getaran hawa sakti dari sin kongci yang untuk mulai merayap naik. Dengan tingkat kepandainya biarpun tidak sekuat dan secepat Ye Uli, Seolan juga dapat melakukan ilmu merayap seperti itu akan tetapi untuk melakukan hal itu dia akan terlaju banyak membuang tenaga dalam, Ia menanti sampai Ye Uli berada agak tinggi sehingga ia dapat menggantung dan merayap naik melalui tali yang akan dipanjatnya. Awas tiba-tiba Ye Uli yang baru merayap setinggi 3 meter itu berseru kaget dan meloncat turun kembali, mengejutkan Sioklan. Tanpa memberi penjelasan lagi karena tidak sempat lagi, Ye Uli menabrak Sioklan dan membawa gadis itu tiarap di atas tanah di dasar sumur. Tiga buah benda yang dilontarkan dari atas terbanting di atas dasar sumur mengeluarkan suara ledakan tiga kali dan asap putih mengebul tebal, memenuhi tempat itu. Gas racun. Tahan nafas Ye Uli berseru sambil mendekap kepala kekasihnya yang ia lindungi dengan tubuhnya. Ye Uli dan Sioklan menahan nafas dan terbaring metek di dinding lubang sumur itu di bagian atas sempit di bagian bawah lebar sehingga dengan metek di dinding, mereka tidak tampak dari atas dan tidak diserang senjata rahasia akan tetapi betapapun saktinya, Ye Uli dan terutama Sioklan hanyalah manusia-manusia biasa saja. Bagaimana mungkin mereka dapat menahan nafas sampai berjam-jam? Benda yang meledak dan mengandung gas yang dilemparkan dari atas itu adalah buatan Mongol diisi racun pembius yang kuat, yang dibuat oleh Buat Kong Tosu. Kakek Ketua Kim Hang Pai ini selain lihat ilmu silatnya juga terkenal sebagai ahli racun. Dan kini benda-benda itu terus dilempar ke bawah sehingga asap tebal tak pernah mengurang. Akhirnya setelah melindungi Sioklan yang sudah pingsan lebih dulu, Ye Uli tidak kuat menahan lagi, ia terengah dan asap memasuki paru-paru berikut bau harum yang aneh dan pingsanlah pendekar cengeng dengan tubuh masih melindungi tubuh kekasihnya. Sioklan sadar lebih dahulu daripada pingsannya. Gadis ini membuka matanya dan menggerakkan kaki tangannya akan tetapi kaki tangannya terikat. Ia kini sadar betul dan mendapatkan dirinya tidak berada di dasar sumur lagi, melainkan di dalam pondok rebah di atas sebuah dipan bambu. Di sudut ia melihat Ye Uli rebah pula masih pingsan dan dalam keadaan terikat kaki tangannya pula. Dan di situ penuh dengan murid Kim Hang Pai, juga tampak buat Kong Tosu Ketua Kim Hang Pai duduk di atas kursi. Sioklan mengerahkan tenaga, berusaha meronta dan memeronta agar terlepas dari belenggu kaki tangan. Namun sia-sia karena ternyata selain dibelenggu juga tubuhnya dalam keadaan tertotok sehingga kaki tangannya menjadi setengah lumpuh, tak dapat ia mengerahkan sin keng. Maka dengan kemarahan meluap ia menoleh ke arah buat Kong Tosu yang tertawa melihat ia berusaha meronta tadi, lalu memaki, engkau Tosu tua bangka keparat. Siapa menduga bahwa engkau sekarang menjadi seorang jahat yang terkutuk, curang dan pengecut? Kalau Kong Kong tahu, ah betapa ada akan heran, kecewa dan marah hahaha cuculim kuatek mulutnya sungguh tajam, seperti kakeknya. Juwateru mengingat akan ketajaman mulut kakekmu dahulu yang membuat pintu, aku, terlempar keluar dari kunlun Pai, maka hari ini engkau yang membayar, bocah. Engkau dan pendekar cengeng kekasihmu, hahaha, tiba-tiba kedua pipi Syoklan menjadi merah sekali teringat akan keadaannya dengan Ye Uli yang tadi saling menumpahkan kasih sayang dan agaknya kakek keparat ini mengetahuinya, maka kini ia diam saja tidak mau bicara lagi. Guat Kong Tosu lalu mengeluarkan dua batang jerum yang berwarna hijau. Sambil tersenyum ia berkata lagi kepada Syoklan yang membuang muka tidak mau memandangnya. Hihihi, nona muda. Kini hanya ada dua jalan bagi kalian. Pertama, menaluk dan tunduk kepada pemerintah Goan sehingga selain memperoleh kebebasan, juga tentu akan diberi kedudukan yang sesuai dengan kepandayan kalian. Terutama pendekar cengeng. Jalan kedua adalah jalan maut jika kalian menolak karena andai kata kalian dapat membebaskan diri sekalipun, kalian tidak mampu menyelamatkan nyawa dari jarum-jarumku ini. Hahaha mau tidak mau Syoklan menoleh ke arah di pan bambu di mana pendekar cengeng menggeletak pingsan ketika ia mendengar kakek itu melangkah meah hampiri tunangannya. Matanya terbelalak dan mukanya menjadi pucat sekali ketika melihat betapa kuat Kong Tosu menusukan jarum ke arah punggung Ye Uli yang masih pingsan. Kau tua bangka iblis pengecut. Kalau berani lepaskan belanggu dan mari kita bertanding sampai mampu Syoklan meronta-ronta lagi dan memaki-maki akan tetapi tentu saja semua itu sia-sia belaka karena rontaannya itu hanya menghasilkan sedikit gerak pada kaki tangannya. Kemudian sambil tersenyum lebar GW Akong Tosu menghampiri, dengan tangan kiri mendorong tubuhnya miring dan tiba-tiba Syoklan merasa punggungnya sakit dan panas ketika kakek itu menusukan jarum kedua ke punggung gadis ini. Jarum itu ditusukan sampai dalam sehingga ujungnya rata dengan kulit punggung. Pada saat Syoklan menggigit bibir menahan rasa nyari ini terdengar Ye Uli mengerang perlahan dan kini pemuda itu pun sudah siuman dari pingsannya. Tiba-tiba suara Ye Uli terhenti dan pemuda itu sudah tahu akan keadaan dirinya dan kini memandang ke arah GW Akong Tosu dengan matlah, tajam. Terdengar suara Ye Uli penuh ketenangan. GW Akong Totiang, sebagai ketua Kim Hang Pai tentu Totiang tidak melakukan sesuatu hal dengan semrono dan selalu ada maksud dan dasarnya yang kuat. Totiang menawan Nonalim Sholan kemudian menjebak aku menggunakan gas beracun, kemudian kalau aku tidak salah, menusukan jarum racun Gow Tokyam ke punggungku. Apakah artinya semua ini ada sinar kagum terbayang di wujah Tosu itu? Pemuda ini benar-benar hebat, pikirnya begitu siuman dari pingsan telah mengetahui segalanya dan sikap serta kata-katanya demikian tenang seperti seorang tokoh yang sudah berpengalaman puluhan tahun saja. Benar-benar merupakan tenaga yang hebat kalau mau disuruh mengabdi kepada pemerintah Goan. Ah, Ye Uli hiap benar-benar mengagumkan. Setelah mengenal Gow Tokyam, jarum lima racun, yang Liyai tentu maklum bahwa selain dari pintu, tidak ada obat penawarnya terhadap racun itu. Sedangkan untuk menyebaknya, tak mungkin dilakukan dengan mulut karena hal ini akan menewaskan si penyebaknya. Jelas bahwa nyawa kalian berdua berada di tangan pintu dan kalian tidak perlu dibelenggu lagi. Hahaha Gwad Kong Tosu melangkah maju, menggerakkan tangan beberapa kali ke arah belenggu kaki tangan Ye Uli yang segera terbebas. Demikian pula kakek ini membebaskan Siok Lan daripada belenggu dan Totokan. Siok Lan menjadi beringas. Begitu kaki tangan Mia Begsia meloncat turun dan menerjang ke arah Gwad Kong Tosu. Lan Moi, jangan Siok Lan terguling oboh tanpa disentuh Gwad Kong Tosu dan cepat-cepat Ye Uli menghampiri dan mengangkatnya bangun. Wajah Siok Lan pucat. Tadi ketika ia menerjang maju. Ia mengerahkan luakang dari pusar naik ke atas, akan tetapi tiba-tiba ketika hawa lewat di punggung, punggungnya itu seperti dibakar membuat seluruh tubuhnya lemas dan ia terguling. Kini Ye Uli yang memegang pundaknya berkata halus dan perlahan, Lan Moi kita berada dalam cengkeraman racun hebat, jangan kau mengerahkan tenaga. Tenang dan bersabarlah ku rasa Gwad Kong Tosu yang tidak mempunyai niat jahat terhadap kita, tidak punya niat buruk apa. Monyet tua bangkahina dan tak tahu malu ini. Dia hendak memaksa kita menjadi kaki tangan penjajah, si keparat Gwad Kong Tosu tetap tenang dan tersenyum, sama sekali tidak memperdulikan kemarahan Sok Lan yang memaki-makinya ia menghadapi Ye Uli dan berkata. Ye Utaihiyab seorang yang berpandangan luas. Naik turunnya kerajaan dan kaisar adalah urusan yang sudah ditentukan Tuhan. Manusia mana mampu mencegah kehendak Tuhan? Sudah ditakdirkan bahwa pemerintah Goan timbul, maka sudah menjadi kewajiban kita orang-orang gagah untuk mendukung kehendak Tuhan ini dan membantu pemerintah baru mengatur ketenangan dan tenteraman. Ong Chiang Kun adalah seorang demikian gagah perkasa, namun beliau dapat melihat kenyataan dan, cukup, Lotiang dalam hal ini, kita berbeda pendapat dan akan sia-sia belaka kalau Totiang hendak memujuk kami. Kami tetap tidak rela menyaksikan negara dan bangsa di jajah bangsa Mongol, dan andai kata kami tidak berdaya menentang sekalipun, di dalam hati kami tetap akan menentang. Ku rasa semua orang gagah berpendapat demikian dan hanya menanti saat dan kesempatan untuk mengusir penjajah dari tanah air, wah, kau keras kepala dan sombong seperti kakekmu Yeutiang Sin. Yeuli, apakah kau belum sadar bahwa nyawamu berada di telapak tanganku? Tidak akan sayangkah engkau yang masih muda ini mati secara konyol dan sia-sia. Dan tunanganmu ini, bukankah kau mencintainya? Relakah kau melihat tunanganmu yang kau cinta ini mati konyol? Pula Yeuli tersenyum sambil memandang kekasihnya, Totiang, engkau agaknya tidak dapat menyelami jua orang-orang gagah sejati, juga tidak pernah tahu agaknya akan isi hati dua orang yang saling mencinta. Ketahuilah betapa besar bahayanya, namun seorang gagah lebih baik mati daripada mengkhianati tanah air dan bangsanya sendiri dan dua orang yang saling mencinta dengan murni lebih rela melihat kekasihnya tewas sebagai seorang patrilat daripada hidup makmur sebagai seorang pengkhianat. Sadarlah bahwa kami berdua mati demi tanah air kami, Totiang, Selanggirang dan bangga sekali kepada kekasihnya. Sungguh cocok dengan isi hatinya. Maka ia memandang Yeuli dengan sinai mata penuh cinta kasih mesra, bibirnya tersenyum matanya membasah ia rela seribu kali mati bersama kekasihnya yang hebat ini. Guat Kong Tuul menjadi marah. Ia merasa mukanya seperti ditampar. Teringat ia akan semua pengalamannya dahulu. Dahulu ketika ia menjadi murid Gun Lun Pai, ia melakukan pelanggaran, yaitu ia melakukan hubungan jina dengan seorang wanita yang tinggal di lereng, wanita yang sudah menjadi istri seorang petani. Ketika si petani, suami wanita itu, mempergoki perbuatan mereka, dalam keadaan tertangkap basah dan gugup ia memukul dada petani itu sehingga si petani menderita luka dalam. Kemudian si petani bertemu dengan Lim Kwatek yang merupakan seorang murid Gun Lun Pai yang gagah, melaporkan perbuatannya itu kepada pimpinan Gun Lun Pai sehingga ia lalu ditendang keluar dari Gun Lun Pai dengan tidak hormat ia mendendam sakit hati dan perasaan akan tetapi hal ini ditahan dan disembunyikan pada hatilnya. Ia seolah-olah menyesali kedosaannya, bersikap haik terhadap Gun Lun Pai maupun terhadap Lim Kwatek. Bahkan ketika terjadi pergolakan ia ikut pula menentang gelombang orang Mongol dan membawa semua muridnya untuk melakukan perlawanan bersama para pejuang lainnya. Akan tetapi setelah melihat betapa kekuasaan Mongol makin kuat, ia lalu membalik. Dahulu ia dihina Lim Kwatek, sekarang kembali ia merasa dihina oleh cucu musuh besarnya itu bersama tunangannya. Seret mereka keluar. Ikat pada tonggak di tengah lapangan. Biarkan mereka kepanasan dan kehasan. Kalau masih berkepala batu, kita seret ke kota raja sebagai tawanan katanya lalu melangkah keluar dan pondok dengan muka sebentar pucat sebentar merah. Para murid Kim Hang Pai yang kini kesemuanya telah menjadi kaki tangan pemerintah Mongol, lalu menangkap Ye Uli dan Syoklan yang tidak berani melakukan perlawanan. Dua orang muda ini lalu diikat pada tonggak yang berdiri di sebuah lapangan luas yang pohon-pohonnya telah ditebang semua. Tempat itu terbuka dan matahari dapat menimpa tempat itu sepenuhnya. Ye Uli dan Syoklan diikat pada tonggak yang membelakangi hati mereka girang karena dengan demikian jari-jari tangan mereka dapat saling sentuh dan selama mereka itu berdekatan, hati mereka besar. Kemudian mereka ditinggalkan serta diawasi dari jauh. Anak buah Kim Hang Pai maklum akan kehebatan racun Goutok Ciam. Sekali memasuki tubuh lawan, hanya guru mereka saja yang mampu menyelamatkannya. Andai kata dua orang itu terbebas sekalipun dari mereka, tetap saja keduanya takkan terbebas dari maut. Koko, benarkah kita tidak ada harapan untuk hidup lagi Ye Uli yang pada lahirnya tetap tenang itu? Menekan perasaannya ia terharu dan merasa kasihan kepada kekasihnya. Masih begitu muda, begitu cantik jelita dan sekali ini agaknya memang tiada harapan lagi. Jangan hilang harapan selama kita masih hidup, Lan Moi. Memang racun Goutok Ciam hebat sekali. Akan tetapi, belum tentu tidak dapat disemuhkan. Kau tenang saja, biarpun kita tidak boleh mengerahkan luah Kang, agaknya dengan tenaga luar aku dapat melepaskan belenggu tangan kita. Akan tetapi, mereka tentu mengintai dan menjaga, maka kita tunggu sampai malam nanti, sehari itu penderitaan kedua orang muda ini amat hebat. Panas amat teriknya dan sejak mereka terjerumus ke dalam sumur malam tadi, mereka merasa amat lelah, lapar dan haus. Kelelahan dan kelaparan masih dapat mereka tahan akan tetapi rasa haus benar-benar amat menyiksa. Leher terasa kering mencekik, mulut kering dan nafas mereka serap, melihat penderitaan kekasihnya. Ye Uli menjadi kasihan sekali. Biarpun Soalan tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menyatakan rasa khasnya yang dapat membuat orang menjadi dila, namun Ye Uli maklum bahwa tentu gadis itu tidak beda dengan keadaannya, dicekik dan disiksa oleh rasa haus. Lan Moi, Hem, suara Soeklan lemah dan hanya berbisik. Engkau lelah dan lapar tidak, Koko? Hanya, haus setengah mati dalam mengucapkan kata-kata ini, terdengar kemarahan gadis itu, marah kepada musuh-musuhnya yang membuatnya sengsara. Memang aku pun haus. Akan tetapi kita harus bersabar, Moi Moi. Eh, baru kemarin aku mendapatkan sebuah tomat yang masaknya bukan main karena laparku makan buah itu. Wah, seluruh urat dalam mulutku sampai kaku karena masamnya. Tahukah engkau buah yang lebih masam daripada buah tomat yang ini? Soeklan mengingat-ingat segala buah masam yang dikenalnya. Kemudian ia menyebutkan beberapa macam buah dan akhirnya mengomel, Koko, bagaimana sih hengkau ini? Dalam keadaan begini masih membicarakan, He, mendadak mulutku menjadi basah mengingat buah-buah masam itu soeklan menggecap-gecap mulutnya dan menelan ludah sendiri sehingga kerongkongannya tidak sekering tadi. Kini mengertilah ia akan akal tunangannya itu. Dengan mengingat buah masam timbul air liur yang membasahi mulut dan biarpun hal ini bukan merupakan pertolongan besar, Namun sedikitnya mencegah mulut dan kerongkongan menjadi kering. Setelah hari berganti senja, Guat Kong Tosu datang membawa secawan besar air jernih. Sambil memegangi cawan itu ia berkata, Bagaimana, apakah kalian masih juga berkeras kepala Totiang, Engkau seorang Tosu yang menyelewoyang daripada kebenaran. Sudah bulat keputusan kami, Lebih baik mati sebagai seorang gagah daripada hidup seperti engkau, Seorang penghianak pengecut kata Ye Uli. Tosu bau yang terkutuk. Biar berpakaian begitu namun lebih jahat daripada iblis, Lebih keji dan hina daripada semua penjahat yang paling hina Syoklan Ya Ok lebih pandai memaki itu menyambung. Guat Kong Tosu tertawa dan minum air dari cawan sampai air itu tertumpah. Syoklan dan Ye Uli yang menoleh ke arah Tosu itu mau tidak mau menelan ludah yang tidak ada lagi, Akan tetapi kekerasan hati mereka dapat mengatasi keinginan ini dan mereka membuang muka. Baik, kalian memang lebih suka sengsara gerutu kakek itu lalu memerintahkan anak muridnya, Jaga mereka baik-baik, biarkan malam ini mereka menderita terus, Besok baru kita serat mereka ke kota raja. Dan bagaimana yang mencari Pui Tiong dan Kan Bue sudah teut su cari kemana-mana tidak ada suhau, Guglok, hayo cari lagi. Bukankah tadi pun mereka ikut berjaga-jaga kembali isoalan dan Ye Uli ditinggal dan dijaga dari jauh. Setelah malam tiba, Ye Uli berbisik. Moi-moi akan ku lepaskan ikatan ini. Kalau sudah bebas, biar aku melarikan diri ke selatan, Memancang mereka mengejarku agar engkau dapat melarikan diri, Sebaliknya engkau lari ke barat, memasuki hutan yang lebih lebat, tidak. Aku tidak mau berpisah dari sampingmu, Toto. Kita berdua sudah keracunan, tinggal menanti mati. Kalau mati pun, aku ingin bersamamu moi-moi, Ye Uli terharu dan terisak. Ih, engkau tidak boleh lagi meruntuhkan air mata, Koko. Kalau tetap begitu, aku selamanya tidak akan mencinta Ye Uli, Melainkan lebih mencinta Ahliok. Aku tidak suka melihat, eh, kekasihku cengeng mau tak mau Ye Uli tersenyum. Dengan Syoklan di sampingnya, Dunia ini akan selalu merupakan sebuah tempat yang menyenangkan dan mengembirakan Sehingga ia pun tidak akan mendapat kesempatan untuk menangis lagi. Ia pun maklum akan kekerasan hati Syoklan, Dibujuk dipaksa pun akan percuma. Baiklah kita lari bersama mudah-mudahan dapat melarikan diri dalam gelap. Jika Tian menghendaki kita akan berhasil, Ye Uli lalu mulai berusaha mematahkan ikatan. Biarpun ia tidak berani mengerahkan sinkangnya karena hal ini berarti akan membuat racun di punggungnya mengamuk, namun tubuh pemuda ini tergembleng sejak kecil sehingga dia memiliki otot yang kuat. Setelah berusaha beberapa lama, akhirnya jari-jari tangannya berhasil merenggut lepas ikatan tangannya. Ia masih membelakangi Syoklan ketika ia mulai berusaha membebaskan kekasihnya. Ia melakukan hal ini secara diam-diam tidak berani merubah kedudukan karena tahu bahwa mereka diawasi orang-orang Kim Hang Pai dari jauh. Setelah bebas, keduanya berdiri dalam beberapa lama untuk membiarkan jalan darah di pergelangan tangan pulih kembali. Sekarang bisik Ye Uli dan sambil menggandeng tangan kekasihnya, pemuda ini lalu mengajak Syoklan lari dari situ. Keduanya tidak berani memergunakan ginkang karena hal ini pun akan mencelakakan mereka, maka mereka hanya lari dengan menggunakan otot-otot kaki saja. Hei, mau lari ke mana dua orang muda itu lari ke arah selatan dan muncullah empat orang murid Kim Hang Pai yang menjaga di selatan. Yang lain-lain juga melihat kedua orang itu lari, akan tetapi karena mereka semua sudah maklum akan akibat racun gout-tok ciam, mereka memandang rendah dua orang muda itu yang tidak mungkin lagi memergunakan tenaga dalam mereka. Inilah yang menyebabkan mereka menjaga di tempat masing-masing dan menyerahkan kepada empat orang saudara mereka yang menjaga di selatan untuk menangkap kembali dua orang tawanan itu. Andai kata Ye Uli dapat bergerak dan mempergunakan hawa sakti tubuhnya seperti biasa, jangankan hanya empat orang murid Kim Hang Pai, biar ada empat puluh orang sekalipun tentu dapat ia atasi dengan mudah. Bahkan soalan sendiri saja akan dapat mengalahkan empat orang ini dengan mudah. Akan tetapi mereka kini terpaksa hanya mengandalkan tenaga kasar tangan kaki mereka, bahkan kegesitan mereka banyak berkurang karena tidak dapat menggunakan gingkang. Mereka bergerak dan empat orang itu roboh, akan tetapi dapat cepat meloncat bangkit kembali dan menyerang kalang kabut mengeroyok dan menubruk dari kanan-kiri. Ye Uli memergunakan ilmu silatnya, mengelak dan membalas, akan tetapi pukulan tenaga kasar tidak mempengaruhi empat orang anak buah Kim Hang Pai yang sudah terlatih itu. Siok Lan marah dan menerjang maju, dalam hatinya hendak sekali serang menewaskan empat orang lawan lunak itu. Saking marahnya ia terlupa dan dalam penyerangannya ini ia mengerahkan luokangnya. Des-des dua orang pengeroyok roboh dengan kepala pecah terkena pukulan tangan Siok Lan, akan tetapi gadis itu menjerit dan roboh, muntah darah. Ye Uli terkejut sekali, cepat berjongkok hendak menolong kekasihnya. Saat itu dipergunakan oleh dua orang murid Kim Hang Pai yang lain untuk menerjangnya, membuat Ye Uli terguling-guling dan luka di punggungnya menghebat. Pemuda ini pun pingsan di samping Siok Lan. Pada saat itu, berkelebat bayangan putih dan terdengar teriakan ngeri dua orang Kim Hang Pai tadi yang roboh tak bergerak lagi, mati seperti dua orang temannya yang terbunuh oleh Siok Lan. Bayangan putih ini bukan lain adalah Dewi Suling yang cepat menyambar tubuh Ye Uli dan Siok Lan, lalu meloncat dan menghilang di dalam gelap. Kejar! Tangkap gegerlah orang-orang Kim Hang Pai. Obor-obor dinyalakan dan mereka ini dipimpin oleh Gwad Kong Tosu yang marah-marah lalu melakukan pengejaran. Akan tetapi gerakan Dewi Suling cepat sekali. Wanita sakti itu sudah lenyap dan para anggauta Kim Hang Pai lalu mencari-cari di seluruh hutan. Jauh di pinggir hutan di antara para pencari ini menemukan mayat dua orang saudara mereka yang merupakan murid-murid terpandai dari Gwad Kong Tosu yaitu Pui Tiong dan Kan Wai. Apakah yang telah terjadi? Siapa pembunuh Pui Tiong dan Kan Wai? Dua orang murid pilihan Kim Hang Pai yang telah berhasil menjebak Siok Lan dan Ye Uli. Dan mengapa pula Dewi Suling yang tadinya mengajar Siok Lan pat muncul tiba-tiba di malam hari itu? Pembunuh kedua orang murid Kim Hang Pai itu bukan lain adalah Dewi Suling. Seperti telah kita ketahui Dewi Suling membantu Tiong T. Sin Ki yang pergi mengejar dan mencari Siok Lan yang melarikan diri. Karena jarak di antara mereka amat jauh Dewi Suling tidak tahu kemana perginya Siok Lan dan ia mencari-cari sampai menyelewoy yang jauh. Ia melampaui hutan di mana Siok Lan ditawan, kemudian setelah amat jauh tersesat, ia kembali lagi dan sore hari itu di pinggir hutan ia melihat berkelebatnya dua orang manusia. Ia cepat menyelinap dan mengintai, kemudian berindap menghampiri ketika mendengar suara pria dan wanita bersendagurau dan ketawa cekikikan. Kiranya dua bayangan itu adalah Pui Tiong dan Kan Bui E. Dua orang muda yang masih saudara seperguruan ini kiranya mempunyai hubungan cinta secara rahasia. Kini di tempat yang mereka anggap sunyi tidak ada manusia lain itu, mereka dapat menumpahkan cinta kasih mereka dengan bebas. Mereka bersembunyi di balik rumpun bunga, bercakap-cakap dan berjumbu mesra. Tentu orang akan merasa heran sekali kalau melihat betapa di tempat umum kedua orang ini saling menghormat dan seolah-olah tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Pui Tiong sebagai sute yang baik dan Kan Bui E sebagai suci yang pendiam. Namun Dewi Suling tidak heran, hanya marah bukan main ketika mendengar percakapan mereka karena mereka membicarakan Siok Lan dan Ye Uli. Kau gila! Kau kira aku tertarik kepada Sian Li Eng Chu? Huh, biar dia cantik dia amat galak dan dibandingkan dengan engkau, kekasihku bagaikan bumi dan langit. Sepatutnya engkau yang tertarik kepada pendekar cengeng, kata Pui Tiong sambil mencium bibir Kan Bui E. Sejenak mereka tenggelam dalam kemesraan, kemudian Kan Bui E melepaskan diri dan mencubit dagu Pui Tiong sambil berkata cemberut. Cih kau cemburu! Kalau aku tertarik kepada segala laki-laki, masa aku masih sudi melayanimu? Kau tahu betapa besar cintaku kepadamu, betapa setiaku, kembali mereka berpelukan. Dewi Suling menanti dengan sabar. Ia ingin mendengar tentang Siok Lan yang dicari-carinya dan tentang Ye Uli yang juga sudah mengejar dan agaknya pendekar itu lebih beruntung, Lebih dulu bertemu dengan Siok Lan. Hei hei, gadis sekarang. Kulihat kenapa suhu tidak pendekar cengeng lagi? Cantik itu tidak cantik lagi tadi betapa dia kehasan membunuh saja Siok Lan dan mengapa mesti menanti-nanti. Ih, kenapa kau begini bodohkan Bui E mencubitnya kurang ajar? Aku ini kakak seperguruanmu, tahu. Kau berani memaki bodoh Bui Tiong cepat-cepat berlutut, ampunkan aku, suciku yang manis, cih, ceriwis kau kembali mereka bercumbuan sehingga hampir saja Dewi Suling kehabisan kesabarannya. Suhu mengharapkan mereka. Terutama pendekar cengeng suka takluk dan membantu pemerintah. Kalau suhu berhasil, bukan kecil jasa Kim Hang Pai terhadap pemerintah, ah mana mungkin dia keras kepala apalagi gadis galak itu. Orang-orang macam mereka lebih baik lekas dibunuh, karena kalau sampai terlepas dapat menimbulkan kekacauan, mana mungkin terlepas Pui Tiong membantah kau mengerti sendiri, Orang yang sudah terkenang Gautok Ciam, apalagi ditusukan pada jalan darah di punggung seperti mereka itu tentu akan mati kalau tidak ditolong oleh suhu sendiri. Mereka itu terpaksa harus menakluk kalau tidak mau mati. Andaya kata dapat lolos juga tentu mati. Siapa orang yang mau menolong? Gautok Ciam itu hanya dapat dicabut dengan mulut dan menggunakan hikang dan sinkang juga racunnya dapat disedot keluar dengan pengerahkan sinkeng yang tinggi. Akan tetapi penyedotnya tentu akan mati dan siapa mau mengobati mereka secara begitu? Kecuali hanya suhu yang tahu kalau mengobatinya, sedangkan kita sendiri saja tidak diberitahu akan rahasia penyembuhan Gautok Ciam itu, sudah cukup bagi Dewi Suling percakapan itu. Ia tahu bahwa Syoklan dari Yeuli tertawan musuh dan telah terluka hebat, berada di ambang pintu kematian. Marahlah Dewi Suling. Terdengar suara melengking ketika ia meloncat kebalik semak-semak rumpun kembang itu disusul jeritan mengerikan dari kedua orang muda yang sedang bermain cinta, berkasih-kasihan dengan mesra itu tak dapat menghindarkan diri daripada serangan maut Dewi Suling. Dewi Suling lalu memasuki hutan itu dan mencari-cari. Akhirnya ia melihat betapa Yeuli dan Syoklan berusaha melarikan diri dan dikeroyok empat orang anak murid Kim Hang Pai. Ia terheran-heran menyaksikan kelemahan dua orang itu, padahal ia tahu bahwa orang-orang Kim Hang Pai itu tidak dapat dianggap lihai. Melihat betapa Syoklan yang menyerang dengan pengerahan Sinkang lalu roboh sendiri muntah darah. Mengertilah Dewi Suling bahwa dua orang itu telah keracunan hebat sehingga tidak boleh mengerahkan Sinkang dan mengertilah ia mengapa dua orang itu kelihatan begitu lemah. Maka ia cepat turun tangan membunuh dua orang Kim Hang Pai dan menyambar tubuh kedua orang itu yang dikempitnya dengan kedua lengan lalu ia meloncat dan melarikan diri dengan cepat. Dewi Suling maklum bahwa keadaan dua orang itu amat berbahaya, sungguhpun ia belum tahu pasti apa sebabnya dan mengapa meredah keracunan karena ia belum mendapat waktu dan kesempatan untuk memeriksa. Ia harus lebih dahulu menyelamatkan diri mereka dari pengejaran orang-orang Kim Hang Pai yang ia tahu diketuai oleh kuat Kong Tosu yang cukup lihai. Maka ia lari terus semalam itu tak pernah berhenti, keluar masuk hutan dan naik turun gunung. Setelah malam berganti pagi dan matahari telah bersinar, ia tiba di dalam sebuah hutan yang liar. Barulah ia berhenti menurunkan dua orang itu dari kempitannya dan merebahkan mereka di atas tanah berumput. Dan mulailah ia memeriksa mereka yang masih pingsan, ketika ia menemukan jarum yang menancap di punggung dan melihat betapa kulit dan daging sekitar luka itu hitam kehijauan, ia terkejut sekali. Dewi Suling juga tahu akan racun karena gurunya, Heks Yau Kwi Bo adalah seorang ahli racun pula, dan ia pun ahli menggunakan jarum-jarum beracun. Akan tetapi baru sekarang ia menyaksikan akibat racun yang begini hebat. Mukanya menjadi pucat ketika ia teringat akan cerita gurunya akan hebatnya lima racun goutok yang dicampur tehineca menjadi adonan racun yang amat jahat. Untuk menyedot racun goutok ini, hanyalah dapat dilalukan dengan pertolongan batu peteseng, bintang putih. Kalau disedot dengan mulut mempergunakan sinkang, akan berhasil juga akan tetapi selain harus mengerahkan sinkang yang amat kuat, juga racun itu sedemikian bebatnya sehingga kalau memasuki mulut si penyedot, tentu ia akan mati. Sejenak Dewi Suling memandang wajah Ye Uli yang masih rebah pingsan. Wajah yang semenjak ia kembali ke jalan benar, selalu menjadi kembang mimpi, selalu terkenang dan teringat. Wajah orang yang amat dikasihnya, ia melihat betapa wajah Ye Uli yang pingsan itu tenang seperti orang sudah mati. Tak tertahankan lagi ia menubruk pundak dan terisak, menciumi muka pemuda itu. Kemudian keharuan hati narla dan ia menoleh ke arah Shoklan. Gadis yang masih remaja, segar dan bersih. Sungguh tepat menjadi istri Ye Uli, pikirnya. Tidak, ia tidak cemburu, tidak iri hati. Dia memang sama sekali tidak patut bersanding dengan Ye Uli. Teringat ia akan semua perbuatannya di masa muda, jantungnya terasa hendak putus. Dia dahulu jahat, jahat sekali. Dia telah kotor, tak mungkin dicuci bersih sehingga patut menjadi sisihan Ye Uli. Biar dicuci dengan perbuatan-perbuatan baik sekalipun. Ia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan Tian. Dan Ye Uli akan sengsara hidupnya kalau kehilangan Shoklan. Makin dipikir, makin langsah hatinya dan tanpa ragu-ragu lagi, bahkan agak beringas seperti laku orang nekat, ia lalu membungkuk, merobek baju Shoklan yang ia miringkan tubuhnya, kemudian menempelkan mulutnya pada luka di punggung Shoklan. Ia menahan napas, mengerahkan hikang dan menyalurkan sinkang menyedot luka itu sampai mulutnya terasa beku. Cepat ia meludahkan darah biasa yang mengandung racun itu, kemudian menyedot lagi. Tiga kali ia menyedot sampai akhirnya darah yang disedotnya adalah darah merah yang segar. Pening kepala Dewi Suling. Pandangan matanya berkunang, mulutnya kaku tak dapat digerakan. Lidahnya mengembung hampir memenuhi mulut. Mukanya berubah agak kehijauan. Ia cepat meninggalkan tubuh Shoklan yang ia tahu telah terbebas daripada cengkeraman maut, lalu ia bersila bersemadi mengatur napas, nernyedot sebanyaknya hawa segar dan berusaha menentang racun yang mulai menguasainya. Setelah kepalanya tidak begitu pening lagi dan ia telah dapat memulihkan tenaganya, ia lalu menghampiri tubuh Ye Uli yang masih rebah terlentang. Ia mendorong miring tubuh laki-laki yang dicintainya ini, dibuka bajunya dan dikecupnya luka itu, seperti tadi ia menggigit jaru mencabutnya keluar. Alangkah kagetnya keika ia mendapat kenyataan bahwa luka di punggung Ye Uli lebih berat daripada luka di punggung Shoklan. Agaknya ketua Kim Hang Pai yang tahu bahwa pemuda ini amat liai, menusukan jarum yang lebih banyak racunnya di punggung pemuda ini. Dewi suling mengerahkan tenaganya menyedot. Baru setelah tujuh kali menyedot racun itu habis dan ia menyedot darah segar. Hahaha, Ye Uli mengeluh membuka matu dan bangkit duduk. Begitu melihat Dewi suling duduk di dekatnya dan muka wanita ini kehitaman, mulutnya membengkak ia kaget sekali dan taulah ia akan apa yang telah dilalukan telah dilakukan wanita ini. Ia melirik ke arah Shoklan. Gadis itu sudah sembuh pula mukanya tidak membayangkan keracunan, napasnya teratur, dan dalam tidur pulas kau Dewi suling yang duduk bersila meram kau metu dan bangkit duduk, Ye Uli bergidik. Metu itu pun bersinar kehitaman, penuh hawa racun. Dewi suling menggoyang kepala berkata lemah suaranya peluh karena lidahnya membengkak. Himpun tenagamu, bersama di, lekas, Ye Uli maklum bahwa keadaannya pun sudah selamat dan pada cengkeraman bahaya akan tetapi ia masih lemah. Ia pun maklum dengan sekali pandang saja bahwa tidak ada kekuatan manusia di dunia ini yang dapat menolong Dewi suling yang seolah-olah telah mengoper semua hawa beracun dari tubuh dia dan Shoklan. Bukan main terharu hatinya, akan tetapi ia tidak mau menyianyikan pengorbankan Dewi suling, ia lalu berisila dan duduk bersama di untuk memulihkan tenaga. Akan tetapi betapa sukarnya sekali ini mengheningkan cipta. Air mat mengalir dari kedua pipinya, membasai kedua pipinya. Perbuatan dan pengorbanan Dewi suling selalu teringat dan terbayang, ia membuka matanya kembali lalu merangkul wanita itu, teringat akan cinta kasih yang demikian besar ia mencium dahi Dewi suilem. Dewi suling membuka matu dan meneteslah beberapa air matanya, mulut yang bengkak itu mencoba tersenyum, lalu menjeleng kepala lagi, minta dengan pandangan matanya agar Ye Uli bersama di. Pemuda itu setelah mencium dahi dengan penuh perasaan syukur, terbaru dan berterima kasih, lalu duduk bersama Dewi dan kali ini ia berhasil. Shoklan mengeluh perlahan, membuka matu dan pertama-tama yang dilihatnya adalah Dewi suling yang bermuka kehitaman dan bermulut bengkak, duduk berselat tak jauh dari situ. Ia terkejut sekali, dan segera menoleh ke arah kiri di mana ia lihat Ye Uli juga duduk bersama di. Wajah kekasihnya itu terang dan tenang, jelas telah bersih daripada hawa racun ia menengok keadaannya sendiri, melihat bajunya yang robek, cepat-cepat dibenarkan, lalu meraba punggung dan tahulah ia bahwa ia pun telah sembuh, terbebas daripada racun. Ia mencoba pernapasannya, menahan nafas mengerahkan sinkang. Ia benar-benar telah sembuh. Rasa girang menyelubungi hatinya akan tetapi begitu ia memandang kembali kepada Dewi suling, wajahnya menjadi pucat. Mengertilah Shoklau, tentu Dewi suling telah menolong Lia dan Ye Uli, menolong dengan jalan menyedot racun dari luka-luka mereka. Dewi suling menolong mereka dan mengorbankan dirinya, ia bergidik. Wajah Dewi suling yang semula cantik manis itu kini jadi mengerikan, seperti wajah Iblis sendiri. Karena tahu bahwa dua orang itu bersama di, selan pun lalu bersilah dan meramkan mat mengatur pernapasan memulihkan tenaga. Belum lama mereka bersama di, terdengar suara banyak orang dan tahu-tahu buat kong Tosu bersama 20 orang anak muridnya telah mengurung tempat itu. Tosu ini begitu melihat keadaan tiga orang duduk bersilah, maklum bahwa racunnya telah dipunahkan oleh wanita yang kini keracunan hebat. Dia Dewi suling kata seorang di antara anak buahnya. Marahlah buat kong Tosu tangkap akan tetapi tiba-tiba wanita bermuka Iblis itu meloncat ke atas, terdengar suara melengking hebat, dan belasan batang jarum berhamburan menyerang kepada mereka yang mengurung. Empat orang anak murid Kim Hang Tai menjerit dan roboh tak dapat bangkit kembali. Guat kong Tosu setelah menyempok jarum-jarum dengan ujung lengan bajunya, mencabut pedang dan menerjang Dewi suling. Murid-muridnya membantu dan dikeroyoklah Dewi suling. Akan tetapi Dewi suling yang mukanya berubah seperti setan itu berkelahi dengan kenekatan luar biasa, kenekatan orang yang tahu bahwa ia akan mati. Dalam beberapa gebrakan saja, tiga orang anak murid Kim Hang Tai lainnya terguling oleh hantaman dan totokan sulingnya. Akan tetapi Dewi suling pundaknya tergores ujung pedang guat kong Tosu. Ye Uli dan Sio Lan juga sudah meloncat bangun, akan tetapi mereka itu masih lemah sekali, masih belum dapat mempergunakan kekuatan dalam. Kini mereka dikurung dan dikeroyok sehingga Ye Uli dan Sio Lan tidak dapat membantu Dewi suling seperti yang mereka kehendaki. Dewi suling mengamuk makin hebat, akan tetapi kini kepalanya pening sekali, kedua kakinya gemetaran dan berkali-kali ia terkena pedang guat kong Tosu dan murid-muridnya. Seluruh pakaiannya robek-robek berikut kulitnya dan tubuhnya sudah penuh luka akan tetapi ia masih terus mengamuk dan bunyi melengking itu makin lama makin jarang. Akhirnya Dewi suling terhuyung-huyung, tubuhnya basah semua oleh darah, suling masih terpegang di tangannya, pakaiannya yang putih kini menjadi merah. Ia terhuyung ke belakang, didesak guat kong Tosu. Pada saat itu, terdengar bentakan keras, guat kong, kau benar-benar telah menyeleweng jauh dan berkelebatlah bayangan orang yang mempergunakan pedang menangkis pedang guat kong Tosu. Ternyata bayangan ini adalah Tian Te Sien Kiam yang datang menyusul bersama empat orang muda perkasa, yaitu Ooyang Tek, Gui Siong, Lau Chi Sian dan Tan Licheng. Empat orang muda ini mengamuk dengan pedang masing-masing, membuat para anak murid Kim Hang Pai yang tadi mengeroyok Ye Uli dan Syok Lan menjadi kacau balau dan banyak yang roboh. Dewi Suling sejenak berdiri memandang pertandingan dasyat antara guat kong Tosu melawan Tian Te Sien Kiam yang mendesaknya, kemudian ia tersenyum dan roboh terguling. Pertempuran itu tidak berlangsung lama, guat kong Tosu, bekas anak murid Kun Lun Pai, tentu saja tidak dapat mengatasi ilmu pedang Tian Te Sien Kiam Lim Kuatek seorang tokoh Kun Lun yang lebih tinggi tingkatnya. Belum sampai 30 jurus pedang Tian Te Sien Kiam telah menusuk amblas ke dalam dadanya, dan ketika pedang dicabut, ketua Kim Hang Pai itu berteriak keras loboh berkelojotan. Anak-anak muridnya pun kocar kacir dan akhirnya tak seorang pun di antara mereka dapat lolos, semua tewas dalam tangan Tian Te Sien Kiam dan empat orang muda yang gagah. Ye Uli dan Syoklan menghampiri Dewi Suling berlutut di dekat tubuh wanita itu. Ye Uli mengangkat kepala Dewi Suling dan menyandarkannya di dadanya. Dewi Suling berada dalam keadaan mengerikan sekali. Syoklan terisak menangis, tidak tega menyaksikan wanita yang telah mengorbankan diri untuknya dan untuk kekasihnya ini. Dewi Suling menggerakkan bibir, terpaksa Ye Uli dan Syoklan mendekatkan telinga bibir yang membengkak itu berbisik lirih, bahagialah, kalian, aku hanya minta, doa, semoga Tian Sudi, mengampuni dosa-dosaku, tubuh itu lemas dan napasnya pun terhenti. Sejenak Ye Uli meramkan mata mencegah air matanya, akan tetapi tetap saja air matanya mengalir turun. Syoklan sudah menangis terisak dan terdengar suara Ye Uli perlahan. Dewi Suling, biarlah air mataku ini merupakan tangis penghabisan kali, tanda untukmu. Engkau pernah menyeleweng, akan tetapi engkau mengakhiri hidupmu sebagai seorang gagah seorang budiman dan seorang pejuang, semoga Tian mengampuni dosa-dosamu, jenazah Dewi Suling, dan Tian Te Sien Kiam menghela napas panjang mendengar pengalaman mereka yang amat mengharukan dan pengorbanan Dewi Suling. Kemudian bersama mereka meninggalkan tempat itu. Keadaan para pekerja kini menjadi jauh lebih baik dan karenanya pemberontak-pemberontak juga berkurang banyak. Hal ini bukan berarti bahwa para pendekar dan patriot telah tanah airnya di jajah bangsa Mongol, hanya karena belum terdapat kerja sama baik maka mereka belum juga berhasil menggulingkan pemerintahan penjajah. Semangat perjuangan tak pernah terlepas dari benak budi masing-masing. Dengan upacara sederhana, Ye Uli si pendekar Chengeng menikah dengan Sian Lieng Chulim Shoklan. Hidup bahagia di Shansi. Adapun Ouyang Tek dan Gui Shong menjadi pengantin kembar dengan Lau Chi Sian dan Tan Licheng, dirayakan oleh orang tua Tan Licheng yang agak mampu keadaannya. Demikianlah cerita ini selesai sampai di sini, dengan catatan, betapapun jauh manusia menyelewang daripada kebenaran dan tersesat dalam kemaksiatan, masih belum terlambat baginya kalau sekarang juga dia sadar akan segala penyelewangannya, bertobat tidak akan mengulangi semua kemaksiatan, dan kejahatan lalu memutar kemu di hidup 90 derajat di belokan ke arah pemupukan kebaikan antara manusia. Pengarang berpendapat bahwa jauh lebih baik, baik bagi diri pribadi maupun bagi keluarga, mengawali hidup dalam penyelewengan, namun mengakhirinya dalam kebaikan daripada mengawali hidup dalam kebaikan namun mengakhirinya dalam kejahatan. Betapapun juga tentu saja paling baik adalah kalau manusia dapat selama hidupnya dapat membersihkan diri daripada kemaksiatan dan hidup sebagai hamba kebajikan dan memupuk kasih sayang antara manusia. Jalan menuju kemaksiatan itu mudah dan yang menuju kebajikan itu sukar. Sukar? Memang, akan tetapi hidup adalah belajar, dan marilah bersama pengarang kita ini belajar hidup benar dan haik. Mudah-mudahan. Tamat.